Selamat pagi Pemirsa, kita ketemu lagi di Coffee Break. Ini adalah hari Senin, tanggal 28 September 2015. Lekak sekali ya Arcea, dengan tempat pukul 10 lewat 5 menit untuk Indonesia Barat. Jadi Pemirsa, di awal minggu ini kita ingin menghadirkan sebuah informasi. Dan kalau kali ini informasinya berkaitan sekali dengan kondisi Indonesia yang memang merupakan negara kepulauan. Betul sekali. Ada istilah nenek moyangku seorang pelaut, jadi memang kita kayaknya harus dikembalikan lagi kepada fungsi-fungsinya untuk bisa meningkatkan konektivitas antar pulau semuanya. Dan dikatakan tadi bahwa salah satu cara yang paling penting dan strategis adalah meningkatkan kemampuan dan pelayanan dari segi pelabuhannya tersebut ya Arcea. Nah, kamu kapan terakhir ke pelabuhan yang ada di Jakarta? Oh, masih kecil. Masih kecil ya? Masih kecil, jadi sekarang sekarang lagi belum ya? Nah, mungkin ini juga merupakan salah satu cara agar orang juga lebih, para penumpang misalnya, menggunakan moda transportasi laut dan tidak hanya sekedar darat, tapi juga udara. Nah, tema kita kali ini adalah upaya peningkatan pelayanan pelabuhan dan perkapalan melalui skema badan layanan umum. Nah, seperti apa sih badan layanan umum ini? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan tamu kita yang sudah hadir, yaitu Captain Sahatua P. Simatupang MMMH, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dijen Hubungan. Paket awalnya, Pak, digambarkan bahwa di Indonesia itu ada 121 pelabuhan ya, dan kalau 112 dikelolaan, sangat banyak ya. Banyak banget ini yang dikelola. Nah, ini yang akan menjadi salah satu target untuk ditingkatkan kualitas dan sebagainya ya, Pak ya? Tidak semua, tetapi ada beberapa pada... ...arahan Menteri Perhubungan dalam proses untuk mengubah ya, Pak, bentuk pengelolaan beberapa pelabuhan tersebut. Dari UPT yang dikatakan tadi, unit pelaksanaan teknis menjadi badan layanan umum. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan, Pak, masingnya apa dan perubahannya itu akan menghasilkan apa, Pak? Ya, BLU ini sebetulnya... Pastinya adalah kuat secara bertahap terlebih dahulu ya, Pak ya? Tentu saja, ya. Nanti kita akan membahas kira-kira kriterianya seperti apa dari UPT ini bisa menjadi BLU, dan kira-kira pelabuhan mana saja akan dijadikan mungkin proyek awalnya terlebih dahulu ya, Pak ya? Ya, karena kan banyak pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ini. Ya, dan jawabannya sesaat lagi, Mirsa, tetaplah di Coffee Break. Terima kasih.